Jalan-jalan seru lagi nih sama agen E-pop Cek Syah, tetapi kok suasananya kayak bukan di Indonesia gini ya? Ini macem di negara tetangga gitu, jalan kemana lagi sih Cek? Tebak-tebakan, ini di Malaysia, Singapura, atau di Cina hayo? Ternyata-ternyata nuansa begini masih di Indonesia aja bun Panan, itu lho di petak enam gelodok Jakarta. Katanya bun, Cek Syah mau lay 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 lay. Gak sekedar lay lay, tapi makan di Hojiak lay lay. Cus Cek, langsung aja dipesan gak pake lama. Menunya cita rasa peranakan meh dan gicu bun. Langsung deng, ngeborong itu si Cek Syah. Pesan tiga sekaligus. Hmm, ini dia bun Panan, kue tiaw yang lagi viral di sosmed itu loh. Dia bentuknya tuh gosong, tapi sebenernya rasanya gak ada gosong sama sekali. Justru enak banget dan toppingnya tuh banyak banget. Ada udangnya juga nih, udah aku makanin tadi. Hmm, aku makan lagi ya. Sengaja digosongin emang itu kue tiawnya. Biar cita rasanya berasa ada asap-asapnya gitu. Ilangin bau amis yang mungkin masih ketinggalan. Dengan aroma gosong. Bumbunya bikin auto ngilet. Kombinasi manis dan gurih. Jadi pas nyampe di mulut itu, duh gak kuat bun, gak kuat bun nyesain. Oh iya, oh iya. Coba cek nih bun, toppingnya juga maksimal. Ya bakso ikan, ya udang, ya ayam, ya sapi. Tapi tadi kue tiaw gosong mas. Kok kue tiaw gosong itu kenapa tuh? Emang kayak gimana kue tiaw? Dia digoreng pakai bumbu khas holai, digoreng sampai lama, agar kue tiawnya keluar bau woknya. Oke, oke. Jadi sebenarnya kenapa itu namanya jadi kue tiaw gosong ya? Iya. Oke, kelihatannya aja gosong. Tapi rasanya gak gosong. Kata pepatama, Don't judge a book by it's cover ya bun. Kue tiaw udah layu. Cus, diicip sekarang nasi lemaknya. Hmm, ini bun banan. Nasi lemaknya ini beneran enak banget. Terus isinya juga lengkap dan porsinya banyak. Mulai dari kari ayamnya yang beneran pakai daun kari. Bumbunya kerasa dan rich banget. Ada sambal balacannya juga. Pakai ikan dan telur. Lengkap banget semuanya-muanya ada di sini. Aku lanjut makan lagi ya. Kalau rasi lemaknya yang bikin andes surendes, bumbu rempahnya jelas. Jujur lesi, ini rich. Dan kuat banget di mulut bun pan. Gapelit bumbu. Auto manjain pelanggan ini, mah. Bun, ini laksanya. Bener-bener seger banget. Kuahnya, kentalnya, santannya. Isiannya ada tahu, ada telur. Lengkap banget dan seger juga karena ada jeruk. Terus selain itu nih bun. Di sini karena lagi pandemi, jadi memang semuanya pakai box. Tapi tetap gak apa-apa ya bun. Yang penting, isian makannya tetap bisa kita nikmatin. Iya, Cek. Yang penting nikmannya itu ya. Senikmat icipin menu The Last One. Laksa Singapur ala Hojiak Laylay. Kuahnya yang kental, porsi yang banyak dan toppingnya yang lengkap. Nikmat pop. Sesuai sama artinya Hojiak sendiri. Enak ya kan? Jem-majem kuliner peranakan ini, bun panan bisa icip di tempatnya sekarang. Sambil makan cantik, rasain wansa etnik. Cakep, tinggal foto-foto deh. Klik, klik, klik. Soal harga, gak bikin pusing. Nah, semuanya ramah di kantong ya kan? Cus, dicoba ya. Kalau udah, jangan lupi kita. Tag e-pop ya di storiesnya. Gimana? Sekarang, e-pop pamit dulu. Tapi sebelum cus, gak lupa. E-pop ingetin ya. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar. Dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat! Oh iya, Bun Panan, e-pop juga besok balik lagi sama cerita kece ini. Ingat ya, jam sembilan udah mulai. Jangan kelewatan. Bye-bye, Bun Panan! Sampai jumpa di video selanjutnya.